Intro 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 7 7 7 7 7 1 2 8 3 5 6 6 7 7 Oke, nice Sampai Kita mulai Dari Pertama 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 3 3 4 5 6 8 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 13 13 15 16 17 19 20 21 Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi Selamat pagi Berjadinya kami di depan ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada kami Namun adalah sebelum itu, ada pepata yang mengatakan tak kenal makata saya Dan karena itu, izinkan kami untuk kenalkan diri kami Saya Jeporek Rupanenikong Saya Keremdika Kuala Rupanenikong Saya Jeporek Rupanenikong Saya Tuan Bia Saya Geren Tebe Saya login Saya Tuan Bia Saya Tuan Iren Tebe Baik, ada pun yang menjadik tapi pembahasan renkompok kami adalah mengenai tentang narkoba Yang pertama, yang perlu kita tahu adalah pemutian dari narkoba Narkoba adalah sincana dari narkotika, psikotropika dan zat adutif lainnya yaitu semua jad kecuali makanan, air, atau oksiden yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat menyebabkan musik tubuh secara miskinasi psikologis yang pertama adalah rata buka dapat juga menyebabkan jad atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sedi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa jerih dan menyebutkan ketergantungan yang kedua adalah psikotropika psikotropika adalah jad atau obat, baik alamnya maupun sintetis, bukan narkotika yang berhasil fisikoaktif melalui pengaruh selektif pada sesuai secara pusat yang menyebabkan perubahan kas pada aktivitas mental dan juga berlaku tiga, jad aditif lainnya atau obat berbahaya jad aditif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain yang dapat dan bukan obat narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan dapat mengandung resiko bagi kesihatan badan yang pertama narkotika golongan satu yaitu 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 diagnosi gabarateron mempunyai potensi saat ini menyebabkan ketergantungan contohnya obat, ganda, dan kokai yang kedua narkotika golongan dua merupakan beranggap produksi doban dikurungan potensi ketatgantungan suci dan hanya digunakan sebagai ketergantungan pengobatan contoh meditin, motin, ketatgantung, atau metadol yang ketiga adalah narkotika golongan dua hanya digunakan untuk metabolisasi maksudnya potensi ringan akibat ketergantungan yang contohnya adalah kodein, difenoxin, imifenoxin diberanggap 9.000 narkotika penggunaan terasa 1.2.1 berada di narkotika yang berlaku agar bersalah berdua ketergantungan pemobatan dan ketergantungan berada di narkotika dan ketergantungan jiwa, ketergantungan, dan ketergantungan dan ketergantungan satu bahaya yang terhadap ketergantungan akan menyebutkan ketatgantungan menggambil betta, menggambil kesehatan seluruh menjelaskan kejahatan mengakibatkan kematian dan menghubungi dirimu dua, kesalahan ketergantungan otak atau otak otak adalah bagian tertentu naik di ketergantungan sehingga akan dilengkapi oleh tulang pengkoro yang sangat kuat penyelaskan ketergantungan penyelaskan ketergantungan penyelaskan ketergantungan otak bergantungan di mana dilakukan melakukan penyelaskan elektronik yang menggerakkan seluruh tubuh dan menggambilkan berbagai masalah seperti jantung, paru-paru, kelenjang hormon, dan pencernaan di samping itu juga ternyata kemampuan bahasa melakukan berbagai pengecahan masalah secara logis, akurasional mengenai berbagai cinta rasa dan cairan yang masuk ke dalam mulut dan muncul tidak mengenai berbagai krisis berbauan dari gas atau udara yang masuk ke dalam hidung bergantungan sesuatu dan sebagainya ketiga, terjadi infeksi bergantungan jantung setiap detik melompat jarum tubuh kita tergantungnya alat pompa darah kita tiba-tiba berarti musuh kelihatan dari kebalan tubuh kita sedikit demi sedikit akan hilang dan ruta dan akan terjukkan oleh masanya disini bagian pompa menggunakan jarum suci selama pembaraan untuk terhadap semakit para pemuda dan kobet terbiasa menggunakan satu jarum di tipe beberapa kali dan bergantian dengan temannya paling sangat berbahaya berpisah tidak akan menggunakan pada bingcang Kini 10 tags kita bernafas kita bernafas kemudian meseorang di Россy di wilayu uang dilihat ketiga, nah jij seluruh teman-teman yang seluruh teman-teman 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 Alasan memakai narkoba antara lain 1. Memasukkan rasa ditahu atau coba-coba 2. Ketika teman 3. Solidaritas teman 4. Ketika tidak terlihat kaya atau ikuti track 5. Menunjukkan kelebatan 6. Merasa sudah dewasa Tindakan seperti di atas adalah akibat jebakan menunjukkan dan misi kesehatan yang akan menjeluruhkan diri sendiri Gejala penyakar gunaan narkoba Gejala penyakar gunaan narkoba antara lain A. Menjadi malas B. Kurang memperhatikan diri sendiri C. Hidup tidak beratur B. Tidak dapat menjaga bentingan orang lain E. Mudah tersinggup F. Ekusantri Tenda-tenda dihidup sempurna narkoba A. Yang menginginkan bertuah menyalahkan B. Mengembangkan perawatan dan rapian diri C. Disitu berpajar mengadu D. Suka meninggir dan menjari Dari perakian orang lain E. Cepat tersinggung dan menarang E. Berlatih curang dengan jujur Bumi dari manis jauh G. Selalu menjaga cahaya matahari Atau sinar yang terang Terkadang disiapi dengan Unaik kekacamanan kita tidak pada waktinya H. Menutupi lengan dengan mengenakan bumi jelengan panjang E. Selagi berlaku-laku yang tidak biasa Kalau menegi, budak, kamar, dan dendek E. Suka mencuri barang di rumah K. Prestasi sekolah untuk kerja menurut A. Berlaku-laku yang tidak biasa 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 B. Mata cekuk dan merah Buka muka pucat dan bibit hitam C. Buang air besar dengan kecil kurang lancar B. Sembilik atau sakit kurang B. Tanpa alasan yang jelas B. Tanpa berbintik merah Seperti bekas bibit tanyamu Dan bekas-bukas syarat B. Terdapat perubahan B. Di depan kekasih tingan B. Pengelangkan kermat yang berkembira B. Kepala susu berlaku-laku yang berkembira B. Kepala susu berlaku-laku B. Kepala susu berlaku-laku B. Banyaknya yang berlaku-laku B. Dari menurut-laku berdiri B. Tak tertidur atau mula Selanjutnya dibaca B. Kepala susu berlaku-laku B. Suka menyendiri atau menjadikan diri B. Tiga, sulit untuk terlibat dalam aktivitas B. Empat, sering tidak menempati waktu B. Lima, sering mudah bersendiru B. Enam, suka berbicara berlaku-laku B. Tujuh, suka kelihatan ginder atau malam B. Delapan, selalu tanpa tidak tenang atau gelisah B. Semidat, selalu suruhnya terbalam B. Sangsi-sangsi ke dalam gunaan nasiboba Satu, sangsi hukum Keberadaan seseorang yang menyadarkan narkoba Narkoba dapat digunakan hukum B. Sesuai dengan presidikasi A. Bagi pengguna A. Bagi pengguna B. Bagi pengguna Terhadap produksi bidana sampai seumur hidup Dan disambat dendat B. Undang-undang narkotika atau narkoba Nomor 35 terakhir-akhir Serta narkotika patahuskan sama gelisah Satu, sekiranya orang yang tanpa kakusuh Patah melawan hubungan gunakan narkotika Dolongan satu Berhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan satu untuk orang lain Dipijara dengan keridana Kejaraan paling singkat lima tahun Dan paling paling kala yang Apisah Dan binana denda Kalisim nipis Satu Satu miliar Dan paling banyak Sepuluh miliar Jualan Keberadaan penyelagunaan Narkotika seringkali menirukan Masa rekan pada masyarakat Bagaimana karena itu Mereka sederhana agak Diperkumpulkan dalam pertolongan masyarakat Tiga, asim moral Pada prinsipnya Ajaran agama melarang untuk Memaksimsi jatian Menurut penyelagunaan Kasa Malah karena itu Penyelagunaan narkotika dianggap sebagai Perlenggaran E. Tiat-tiat menggunakan cara gunaan narkotika Yang pertama Berharap diri dengan keimanan dan ketakwaan Serta berbudi pekerti leluh Aktif mengikuti kegiatan keagamaan Baik di sekolah Di rumah Maupun di lingkungan masyarakat Diharapkan takat membentuk Pribadi yang beriman dan bertakwa Pribadi yang beriman dan bertakwa Merupakan kepribadian yang angkuk Dan paling aman dari bahaya narkotika Pribadi yang beriman Akan menumbuhkan Budi pekerti Dan perilaku yang tertuji Antara lain A. Dapat membedakan yang benar dan yang salah B. Menjauhi sesuatu yang membahayakan C. Hormat kepada orang tua Buruk dan yang lebih tua Serta sayang kepada yang lebih muda D. Berperilaku baik Tidak menanggar aturan yang berlaku di rumah Di sekolah Dan aturan rumah cerahat E. Pribadi ramah dan terbuka F. Menghargai teman sesama G. Menghargai waktu Awali dan akhir setiap pergiatan yang bermanfaat dengan berdoa Baik ketika sendirian Maupun bersama-sama seperti sebelum dan sesudah pelajaran Dua Membiasakan diri berpola hidup sehat Membiasakan diri berpola hidup sehat Dapat mendorong untuk mencegah penyala gunanya sekolah Kegianan atau hidup Sehari-hari Yang teratur dan mulai bangun pagi Mandi Ibadah atau solat Makan dengan menu sehat Pergi ke sekolah Olahraga atau bermain Belajar di rumah Tidur dengan peratur Dan sebagainya Akan dapat menangkap gangguan penyalahgunaan narkoba Jiwa yang sehat Tersermin pada kepribadian yang sehat Yang ketiga Menawak bujukan Tolonglah bujukan teman atau siapapun juga yang menawarkan narkoba Walau hanya sekedar coba-coba Karena penyalahgunaan narkoba berakibat bagi kesehatan jasmani dan rohani kita Masa depan sekolah kita Ekonomi keluarga dan masa depan bangsa kita Cara menolak ajakan dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama Menolak secara halus terhadap hidupan atau raikan pengguna narkoba Misalnya dengan mengatakan Maaf, saya tidak bisa melakukannya Yang kedua Menolak dengan tegas Misalnya dengan mengatakan Tidak, saya tidak mau menjadi seorang pecandu narkoba yang seperti orang gila dan berdasar Yang selanjutnya Belajar dengan sungguh-sungguh Ketekunan dan kesabaran Penuh disiplin Dan bekerja keras dalam belajar Serta mencontoh peradaan yang baik Dari pengalaman teman Guru Orang tua dan tokoh masyarakat Dan tokoh lainnya akan membantu kita Menjadi orang yang berprestasi Kesungguhan mengejar cita-cita dan harapan Masa depan Akan menutup jalan Berkeinginan untuk berbuat yang tidak bermanfaat Seperti terpengaruh ajakan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya Yang selanjutnya Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat Turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat Melalui kelompok pengembangan minat bakat Dan kegiatan ekstrapolikuler akan membantu menekan keinginan Pada hal-hal yang tidak berguna serta memberikan suatu dampak atau hal yang bermanfaat bagi diri kita Yang selanjutnya Hindari tindakan yang tidak bermanfaat Mempertimbangkan kegiatan beruntung Untung dan rugi bagi diri kita dan lingkungan Sebelum bertindak merupakan wujud Kesadaran dalam memperbelangkan keberhasilan dalam belajar Sekian materi presentasi kelompok kami Jika ada yang mempunyai pertanyaan kami persilakan Tampi Bolon akan memberikan pertanyaan kepada kelompok empat Yaitu Jerat pidana terberat yaitu 15 tahun penjara Dengan rendah 1 miliar rupiah itu ditujukan kepada siapa? Saya semuanya dari kelompok tiga yang berkanya Bagaimana cuci orang-orang yang berkata? Saya ingin berkata kelompok dua yang berkanya Mengapa seorang yang berkata dan cuci orang-orang yang berkata? Padahal mereka sudah tahu bahwa Presidu karbonisisi kelompok dapat menerapkan sesuatu yang berkata Saya keberkataan yang ingin bertanya kepada kelompok empat Dari kelompok dua Bagaimana rumah jahat semakin kelompok? Hal ini akan sulit dilakukan karena mereka akan memiliki kecenderungan untuk Saya, saya, Syambir dan kelompok satu Saya ingin berkanya kepada kelompok empat Sebutkan contoh narkotik yaitu di golongan satu, golongan dua, dan golongan tiga Saya ingin berkanya kepada kelompok satu Salah satu, misalnya penyakit guna Lalu berkanya kepada ekosentrik Apa maksud dari ekosentrik? Apakah jawaban kami yang ada terima? Ya, jawaban kami yang ada terima Saya ingin berkanya kepada kelompok empat Saya ingin berkanya kepada kelompok empat Saya ingin berkanya kepada kelompok empat Bagi rembaca pemakaian narkoba Hal ini akan selalu dilakukan karena mereka memiliki kecenderungan untuk Yang pertama bersikap labil Kedua cepat memperotak Ketiga introvert dan penumpansia Kemudian keempat kerempuan yang cukup mencuri Dan terakhir, apakah saya tidak berkurang berkanya kepada kelompok satu Apakah jawaban kami yang ada terima Sebutkan contoh dari narkotik Tiga golongan satu, dua, dan tiga Contoh narkotik gulungan satu Terbagi atas tiga bagian Yaitu satu, opium Memberikan yang kurang bagian Yaitu morfin, heroin, atau matahatu Petidin, cens, dan cendu Dua, ganja Kanabis, maritma, huana, casbis Tiga, cocaim Sembo-cococaim, pasta cocaim, dan kobra Dua, narkotik gulungan dua Contoh, petidin, morfin, bentanil, atau metadon Tiga, narkotik gulungan tiga Contoh code ini dan dipenangsi Apakah jangan saya dapat di penuh Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan Apa yang memaksa Ego kontrol Menurut kami egocentrik adalah Situasi dimana seseorang bersikap Ego kontrol Ini Baik sekian Jika ada perasaan, mohon diungkapkan Jika ada kesalahan, mohon di maafkan Hidup kesepian tanpa kopasi Cukup sekian dan terima kasih Jika ada kesalahan Jika, Jika Jika, Jika 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.